Intro Ratusan aktivis umat Yahudi Amerika Serikat menduduki patung Liberty di New York pada Senin 6 November kemarin. Mereka menuntut Israel segera melakukan gencatan senjata dan di akhirnya pengepoman di Gaza. Masa mengenakan kaos hitam bertuliskan slogan-slogan Yahudi bahwa yang dilakukan Israel bukan atas nama mereka. Selain itu, Masa juga membentangkan spanduk bertuliskan dukungan untuk warga Palestina. Patung Liberty dipilih sebagai lokasi unjuk rasa karena terdapat kata-kata nenek moyang Yahudi yang terukir di sana. Sebagai penerus Yahudi, mereka tergerak menyuarakan aksinya membelah kemanusiaan. Kota New York adalah rumah bagi sekitar 2 juta orang Yahudi dan ratusan ribu umat muslim. Sejauh ini tidak ada ketegangan antara dua kelompok tersebut yang perujung kekerasan. Namun, kota New York terguncang selama sebulan terakhir oleh demonstrasi pro-Israel dan pro-Palestina. Amerika Serikat sendiri telah menyatakan dukungannya terhadap Israel secara terang-terangan untuk melawan Hamas. Namun, sikap tersebut ditentang oleh sebagian kalangan karena dianggap mengabaikan kemanusia anti-Gaza. Dalam waktu satu jam, kota-kota di Israel Utara diserang 30 roket dari Lebanon. Hamas mengakui 16 roket ditembakkan oleh kelompoknya, sementara sisanya diduga berasal dari sebuah. Rekaman video menunjukkan sistem pertahanan udara Iron Dome mencegat roket di Israel Utara. Tidak ada laporan korban maupun kerusakan akibat serangan tersebut. Namun, serangan roket memicu sirine peringatan udara di Naharia, Akri, dan beberapa kota terdekat di Galilea Parat dan wilayah Krayon. Sesaat sebelumnya, sirine juga dibunyikan di kota Malkia, Afifim, dan di Son di Galilea Atas. Hamas mengaku bertanggung jawab atas beberapa serangan roket tersebut. Dari Lebanon, mereka meluncurkan 16 roket ke Naharia, Haifa, dan kota-kota terdekat. Sementara pelasan roket lainnya yang tidak ditembakkan Hamas diduga berasal dari Hezbollah. Beberapa jam setelah peluncuran roket, jet tempur Israel menyerang sasaran Hezbollah di Lebanon. Serangan pelasan itu menargetkan aset teknologi, gudang senjata, dan posisi peluncuran roket. Israel kemudian mengevakuasi penduduk di kota Kiryatsmona untuk mengantisipasi serangan serupa terjadi. Rusia mengomentari pernyataan seorang menteri di Israel yang berbicara soal penggunaan bom nuklir di Gaza. Menurut Moskow, pernyataan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova menyebut, Israel tampaknya mulai mengakui kepemilikan senjata nuklir. Padahal selama beberapa dekade, negara itu sengaja membuat ambigu masalah tersebut. Jika benar Israel punya bom nuklir, Zakharova meminta Badan Energi Atom Internasional untuk memeriksanya. Badan tersebut masih termasuk dalam Sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sebelumnya, Menteri Warisan Budaya Israel Amikai Eliyahu berbicara soal konflik di Gaza. Menurutnya, penggunaan senjata nuklir di wilayah tersebut sangat mungkin dilakukan. Ucapan Eliyahu dengan cepat diklarifikasi oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia menegaskan apa yang disampaikan Menterinya tidak sesuai dengan kenyataan. Apalagi, Eliyahu bukanlah Menteri yang tergabung dalam Kabinet Keamanan Israel. Sehingga, ia tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait perang. Setelah membuat kehibuhan, Eliyahu kemudian mendapat sanksi dari Perdana Menteri. Dalam waktu dekat, Israel akan menerima paket bantuan jumbo dari Amerika Serikat senilai 14 miliar dolar atau sekitar 219 triliun rupiah. Dana tersebut kabarnya akan digunakan untuk membangun sistem pertahanan Iron Dome secara besar-besar. Laporan yang diterbitkan Bloomberg pada selasa 7 November menyebutkan, bantuan dari Amerika Serikat juga mencangkup dana untuk 14 ribu pencegat. Hal ini akan memberi Israel kemampuan untuk mengoperasikan 25 baterai baru secara konservatif. Namun, analis pertahanan Amerika Serikat mengatakan, peluncur dan pencegat baru yang dibangun akan menggantikan peralatan lama yang masih beroperasi di Israel. Sementara terkait dana jumbo 14 miliar dolar, Presiden Amerika Serikat Joe Biden masih mengusulkannya kepada Kongres. Diketahui, militer Israel telah mengandalkan Iron Dome sebagai sistem pertahanan udaranya. Sistem ini dirancang untuk mencegat dan menghancurkan berbagai objek asing. Mulai dari rudal balistik hingga peluru artileri yang ditembakkan dari jarak puluhan kilometer. Pada 7 Oktober lalu, Iron Dome Israel gagal mencegat ribuan rudal yang diluncurkan Hamas. Peristiwa ini membuat dunia terkejut karena Iron Dome dikenal sebagai sistem pertahanan canggih. Sejak saat itulah, Israel resmi mengoparkan perang terhadap Hamas karena tak terima ribuan warganya terbunuh. Turki mengecam Amerika Serikat karena mendukung Israel dalam konflik di Gaza. Menurut Ankara, sikap Washington itu telah mencoreng reputasinya sendiri di Timur Tengah. Hal itu diungkap harian Turki dalam pertemuan diplomat kedua negara pada Senin 6 November kemarin. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken untuk membahas krisis di Timur Tengah. Kepada Blinken, Fidan mengatakan bahwa posisi Amerika Serikat kini dalam bahaya. Sebab dukungan terhadap Israel dianggap sebagai upaya melindungi kejahatan. Setelah pertemuan itu, kedua pelah pihak tidak mengeluarkan pernyataan bersama. Namun saat ditanya wartawan, Blinken mengatakan pembicaraan bersama Fidan sangat produktif. Termasuk tentang perlunya memperluas bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghindari ekskalasi konflik. Dalam hubungannya dengan Amerika Serikat, Turki memang cukup dekat karena merupakan anggota NATO. Namun, Ankara telah menyatakan dukungannya terhadap Palestina dan mengecam pendudukan Israel. Sikap itu berbeda dengan Amerika Serikat yang justru membela Israel dalam konflik di Gaza. Israel tak punya banyak waktu lagi untuk menghancurkan kelompok militan Hamas. Sebab durasi perang akan mempengaruhi dukungan barat terhadap operasi militer di Gaza. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Barak, mengatakan waktu yang tersisa untuk menghancurkan Hamas tinggal beberapa minggu lagi. Jika Israel gagal mencapai tujuannya, maka terancam kehilangan dukungan dari barat. Barak juga khawatir setelah itu muncul perselisihan antara Israel dengan Amerika Serikat. Para penjabat di Washington telah menghancurkan jeda kemanusiaan di Gaza. Namun, mereka belum secara terbuka mengancam akan menarik dukungan terhadap Israel. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak menghentikan permusuhan. Menurut Barak, Israel harus menyetujui tuntutan Amerika maksimal dua minggu ke depan jika tak ingin kehilangan dukungan. Namun, mantan jenderal tersebut juga percaya bahwa Israel memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan satu tahun untuk mengusir Hamas dari Gaza. Serangan Israel di jalur Gaza kembali menewaskan seorang jurnalis. Muhammad Abu Hasira adalah korban terbaru di antara puluhan jurnalis yang tewas sejak 7 Oktober. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, melaporkan Abu Hasira tewas bersama 42 anggota keluarganya. Pengeboman yang menewaskan jurnalis tersebut terjadi antara minggu dan senin kemarin. Israel menargetkan rumah Abu Hasira di dekat pelabuhan sebelah barat kota Gaza. Namun, jasad korban baru ditemukan di balik reruntuhan pada selasa hari ini. Komite Perlindungan Jurnalis mengatakan setidaknya 37 jurnalis dan pegawai media telah terbunuh. Dari jumlah tersebut, 32 di antaranya merupakan jurnalis Palestina. Padahal keberadaan jurnalis dalam perang dilindungi oleh hukum humanitar internasional. Sehingga tidak boleh dijadikan objek atau sasaran serangan apapun alasannya. Sementara itu, jumlah kematian warga sipil di Gaza juga meningkat menjadi 10.328 orang pada selasa 7 November hari ini. Banyak negara dunia mengecam Israel telah melakukan kejahatan perang di Gaza. Militan 10 mengancam akan memberikan tanggapan ganda terhadap Israel jika warga sipil Lebanon ikut diserang. Ancaman ini muncul setelah 4 orang tewas akibat serangan Israel di Lebanon Selatan pada minggu 5 November kemarin. Anggota Parlemen Hizbullah Ali Fayyad mengatakan setiap serangan Israel yang menargetkan warga sipil akan ditanggapi serius. Menurut Fayyad, militan Hizbullah selama ini belum menunjukkan kekuatan penuhnya. Sehingga perlawanan yang lebih agresif bisa terjadi jika Israel mengabaikan ancamannya. Sebelumnya, pihak perwenang Lebanon mengatakan serangan Israel menghantam sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga. Namun Israel mengklaim mobil yang menjadi target serangan diduga mengangkut teroris. Faktanya, mereka yang menjadi korban adalah tiga anak-anak bersama neneknya. Konflik di perbatasan Israel dan Lebanon sebenarnya sudah menjadi masalah utama sejak tahun 2006. Namun, ekskalasi di wilayah tersebut meningkat setelah perang Israel Hamas meletus. Militan 10 yang berbasis di Lebanon juga meluncurkan serangan ke Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas. Sayap militer Hamas, Brigadi Al-Hassam kembali memperlihatkan kemampuannya. Dalam video yang dibagikan di telegram, tentara Hamas berkumpul di sebuah lapangan. Mereka bersiap menembakkan peluru bordir ke arah tentara Israel. Hamas menyebut jumlah peluru yang dilesatkan dalam sekali komando berjumlah ratusan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Angkatan bersenjata Yemen sedang terlibat perselisihan dengan militan Houthi di negara tersebut. Penyebabnya karena Houthi mengerahkan pejuang dan senjata perat di daerah Taiz, Marib, dan Jauf. Militer Yemen menilai Houthi sengaja memanfaatkan kemarahan publik atas konflik di Gaza untuk memperluas pergerakannya. Hal itu disampaikan pejabat militer di Departemen Bimbingan Angkatan Bersenjata Yemen, Rashad Al-Maklavi. Menurutnya, Houthi sedang mengambil keuntungan dari situasi di Gaza untuk melakukan manuver militer. Hal ini terlihat dari pergerakan pasukan di luar kota-kota utama yang dikuasai pemerintah. Tentara Yemen berada dalam siaga tinggi untuk mencegah serangan yang diperkirakan terjadi di front tersebut. Houthi baru-baru ini mengumumkan pelatihan militer di seluruh wilayah yang mereka kendalikan sebagai persiapan melawan Israel. Mereka juga mendeklarasikan peluncuran drone dan rudal terhadap Israel sebagai bentuk dukungan terhadap Hamas. Namun, militer Yemen menilai alasan tersebut dijadikan kedok untuk merebut marib yang kaya sumper minyak. Pertempuran Yemen secara umum telah meredah sejak awal tahun 2022. Tepatnya ketika gencatan senjata yang ditengahi PBB diperlakukan. Namun, militer Houthi masih sering meluncurkan drone dan rudal di Provinsi Dale, Taiz, Marib, dan juga Saada. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.